Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel Tani Saber pada video kali ini kita akan mempraktekan bagaimana cara membuat akses point atau wireless LAN di paket Tracer baik langsung saja untuk membuat wireless LAN di paket Tracer apa apa saja yang kita butuhkan jadi ini sederhana dulu Bagaimana cara membuat dasar saja dulu baik yang kita butuhkan di sini adalah router terlebih dahulu kita akan pasangkan routernya untuk routernya boleh kita gunakan sembarang ya kita saya gunakan yang 2901 kemudian selanjutnya kita masukkan ke switch saja kemudian wirelessnya ya wirelessnya kita gunakan as eh kita gunakan access point input ini kemudian segera kalau hanya satu wireless ini bisa langsung ya dari router ke sini ya tapi karena saya nanti bisa nambah di sini jadi saya kasih sweet gitu ya kemudian untuk Hai kliennya and device-nya saya akan gunakan laptop kemudian saya juga akan gunakan tablet dan saya akan gunakan yang smartphone disini nah secara default dia langsung akan terkoneksi ya karena disini kan belum di setting apa-apa settingannya masih default belum ada password dan sebagainya tapi kalau laptop ini yang dibutuhkan adalah interface wirelessnya karena laptop itu secara default dia interface-nya masih menggunakan kabel nah caranya mengganti kita klik matikan dulu powernya kemudian ini dibuang interfacenya kemudian kita pilih yang interface wireless ini seperti ini kita masukkan saja wirelessnya kalau sudah kita on kan kembali nah sehingga kalau sudah on kembali nah ini sudah ada wirelessnya itu kalau laptop seperti itu tapi ini masih belum dapat IP ya kita belum konfigurasi untuk DHCP servernya untuk DHCP DHCP server sekali lagi bisa menggunakan router atau bisa menggunakan server DHCP yang ini yang ini ya server ya tapi untuk saat ini saya menggunakan router baik kita akan konfigurasi dulu interfacenya disini kita setting IP terlebih dahulu kita menggunakan GI 00 ya kita menggunakan GI 00 kita on kan kemudian kemudian kita kasih IP IP nya disini saya kasih 10 192 168 11 netmasknya 255 255 sekian nah selanjutnya kalau sudah dikasih IP kita akan memasukkan mengkonfigurasi DHCP servernya kita masuk ke CLI kita masuk ke CLI oke kemudian kalau sudah masuk ke CLI interface nya sudah interface gigabit ya inter exit dulu kita pastikan dulu interface GI 00 oke sudah masuk gigabit kemudian karena IP nya ini sudah diberikan ya tadi tadi secara menggunakan grafis selanjutnya kita akan mengkonfigurasi DHCP nya IP DHCP eh sorry exit dulu IP DHCP pool namanya adalah WLAN begitu ya kita lihat polnya ya enter kemudian setelah itu kita akan masukkan netmasknya eh sorry network 192 168 titik 1 titik kosong kemudian networknya eh netmasknya 255 255 255 0 kemudian untuk default gateway nya default routernya itu samakan dengan IP routernya 192 168 titik 1 titik 1 kalau sudah di enter kemudian DNS server nya DNS server kita berikan ke 888 selesai oke selanjutnya karena kita menggunakan gigabit kita akan masukkan ke gigabit 00 masukkan ke salah satu pot yang ada di suitenya sembarang karena kita nggak menggunakan filem dia natifnya satu jadi boleh ditancapkan sembarang selanjutnya untuk ke access point kita masukkan ke port 0 kita konfigurasi access point terlebih dahulu untuk access point nya kita setting yang port 0 di access point itu yang perlu dikonfigurasi itu adalah SSID atau wireless name kita orang mengenalnya itu kan wireless name atau hotspot disini bahasanya adalah bahasa SSID atau service site identifier nah sembarang kita akan berikan katakanlah misalkan disini wireless test misalkan ya kemudian untuk password nya autentikasi nya itu bisa di disable atau juga bisa menggunakan beberapa yang sudah disiapkan disini ya ada WPA PSK ada WEP ada WPA2 PSK coba kita menggunakan WPA2 PSK saya kasih password 12345678 yang mudah saja karena kita hanya praktek tetapi untuk teman-teman nanti di rumah realnya itu jangan gunakan password yang mudah seperti ini ya baik kalau sudah nah kemudian disini yang awalnya tadi otomatis connect sekarang sudah tidak connect lagi kenapa tidak connect karena disini sudah diganti SSID dan sudah dikasih password sedangkan disini masih default nah kita coba kita konfigurasi dulu untuk kliennya untuk wirelessnya kita masukkan SSID nya test kemudian untuk WW2 PSK nya 12345678 selesai tunggu nanti biasanya langsung connect ya nah ini sudah connect karena sudah antara SSID dan password nya itu sudah masuk disitu oke kemudian sudah dapat sudah dapat IP juga IP nya adalah 192.0.8.1.4 dan seterusnya kemudian yang tablet ini kita konfigurasi juga wirelessnya disini test kemudian untuk passwordnya menggunakan WPA2 PSK passwordnya 12345678 kita selesai kita tunggu oke sudah dan sudah mendapatkan IP mendapatkan IP di 192.0.8.1.2 dengan gateway nya 192.0.8.1.1 dan servernya 888 untuk yang laptop konfig saja di wirelessnya itu untuk SSID nya test kemudian untuk WPA2 PSK nya 12345678 selesai kita cek tunggu sampai connect nah kemudian nah ini sudah mendapatkan IP juga gateway nya sudah dapat juga DNS nya juga sudah dapat nah kira-kira untuk membuat wireless LAN sederhana di simulasi paket tracer ini itu kira-kira seperti itu ya sangat mudah sih sebenarnya nah untuk video berikutnya kita akan membuat wireless LAN controller bagaimana nanti SSID itu bisa di kontrol dengan menggunakan WLC atau wireless LAN controller sehingga nanti kita bisa mengontrol misalkan access point nya ada banyak ada 100 200 dan seterusnya itu hanya menggunakan satu komputer untuk mengontrol keseluruhan itu nah kita akan praktekkan di video berikutnya terima kasih sudah menonton untuk video ini terima kasih saya akhiri Assalamualaikum Wr Wb sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax